Halo, ketemu lagi dengan saya Edi Christian di Kioskom Channel Oke, kali ini saya akan membahas laptop dewa Kalau menurut saya ini laptop dewa Jadi laptop ini benar-benar mahal Laptop gaming Karena di dalam laptop ini terdapat GTX 1070 8GB Laptop ini tipenya Asus ROG Strix TL502 Yuk kita lihat Oke, laptop Asus ROG Strix GL502V ini adalah laptop yang termasuk laptop dewa ya Karena harganya di atas 20 juta Untuk ukuran laptop itu termasuk laptop mahal Biarpun masih ada laptop yang lain seperti MSI, MacBook, Alienware Tapi kalau menurut saya laptop dengan harga 20 juta adalah laptop yang mahal menurut saya Dan akan-akan kalau membeli laptop ini akan mendapatkan bonus dari Asus ROG Yaitu headset Asus ROG Mouse Asus ROG Dan backpack Asus ROG Jadi mendapatkan 3 buah gratis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, kali ini kalian membahas spek dari ASUS ROG Strix GL502 Karena spek ini benar-benar dewa kalau menurut saya Kenapa? Di dalamnya ada prosesor Intel Core i7-6700HG Jadi ini prosesor tertinggi kalau menurut saya Jadi masih ada lagi prosesor yang untuk PC Tapi ini kalau untuk laptop ini yang tertinggi Dan memakai memori benar-benar gila Yaitu 32GB DDR4 Wow, 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 wow Benar-benar memori yang maha dewa kalau menurut saya Untuk ukuran laptop ya Dan ini sudah built-in di dalamnya 32GB Nah, dan untuk VGA-nya ini Di dalamnya ini sudah memakai GTX 1070 8GB Bagi akan-akan yang penasaran dengan performa GTX 1070 seperti apa Bisa cek di sini Jadi akan-akan bisa bayangkan Jadi laptop ini ditanam dengan VGA GTX 1070 Yang bisa mengalahkan GTX Titan dan GTX 980 Ti Ditanam di dalam motherboard ini Otomatis laptop ini benar-benar kenceng Larinya benar-benar kenceng, sekenceng mesin jet Dan untuk mainboard-nya Yang mainboard-nya ini sudah memakai ASUS H170 Jadi motherboard-nya ASUS H170 Prosesornya i7-6700HG Dan untuk layarnya ini Sudah IPS panel dengan 178 derajat Dan sudah support dengan 4K Jadi dia di atas 1920 Resolusinya di atas itu Dan untuk penyimpanannya Laptop ini benar-benar ganas banget ya Karena ditengkapi dengan 2 buah harddisk Satunya pakai PCIe SSD atau M.2 Merknya Samsung 256GB Dan satunya harddisk 1 Tera Benar-benar sangat luas dan sangat nyaman Kalau kita memakai laptop ini Karena storage-nya Yang kita pakai PCIe itu otomatis Sangat-sangat kenceng Kalau kita transfer data editing Benar-benar kenceng Di atas SSD Dan penyimpanannya memakai harddisk 1 Tera Untuk nyimpan file-file video-videonya Atau nyimpan-nyimpan file editing Cukup luas Sekarang untuk sampingnya Untuk sebelah sini Laptop ini cukup lengkap portnya Ada USB Nah ada DMI Ada USB-C Dan ada LAN Dan ada tempat charger Nah seperti ini Untuk sampingnya sebelah sini Juga ada USB lagi Dan ada card reader Dan ada penguncian laptop Jadi cukup lengkap untuk port-portnya Yang biasanya card reader di depan Dipindah di samping seperti ini Untuk tombol depannya Hanya ada 3 lampu Lampu power Lampu baterai Dan lampu Apa ini satunya ini ya Standby kalau menurut saya Nah seperti ini Bodinya ini sudah Metal glossy ya Jadi dia benar-benar shiny Benar-benar mahal Dan nyala logo Asusnya ini matanya Tapi warnanya biasanya merah Kalau ini warnanya orange Sudah ngilap Seperti ini Wah benar-benar Kewaran banget Nah Untuk minusnya dari laptop ini Laptop ini tidak memakai DVD internal Jadi dia tidak ada DVD di dalamnya Jadi akan-akan Kalau mau install driver Mau install apa Akan-akan bisa beli DVD eksternal Dipasangkan di USB Dan untuk keyboardnya ini Memakai klikat keyboard Jadi kalau brand-brand lain Itu dibranding dengan Merek steel series atau apa Tapi kalau Asus ini Benar-benar bawaan dari Asus Dan klikat keyboard ini Hampir seperti mekanik Tombol-tombolnya Jadi dia Benar-benar agak tinggi Tapi enak banget Dan dia berwarna merah Tidak RGB Beda dengan keyboard yang lain Dia RGB Kalau yang ini benar-benar Full merah warnanya Keyboardnya benar-benar warna merah Dan berbedanya lagi Tombol ASWD-nya ini Di warna lain Karena ASWD ini Yang sering kita pakai Otomatis lebih dikuatin di sini Nah seperti itu Tetap ada nama rigpadnya Nah nama rigpadnya ini Ada logo Asusnya Jadi kalau kita main Tambah-tambahan kalkulator Bisa dipakai di sini Nah seperti itu Dan untuk trackpadnya Sudah gestur Seperti Macbook Jadi seperti kita Pinch, zoom, scroll Itu bisa pakai dua jari Tiga jari Dia sudah gestur Nah seperti ini Lebar banget Cukup nyaman Kalau baik kita Geser-geser apa aja Benar-benar nyaman Dan untuk sepikirnya Asus ROG ini Memakai teknologi Yang sama dengan sebelumnya Yaitu Asus Sonic Master Cuma penempatannya beda Dia di depan kanan kiri Seperti ini Nah seperti ini Ini memakai Sonic Master Dia sudah 5.1 Sedangkan untuk baterainya ini Sudah memakai 4 cell Jadi dia tidak ada perubahan Dengan laptop yang lama Dia masih tetap memakai 4 cell Yaitu tahan dengan 6 jam Pada waktu kita browsing Cukup nyaman lah Kalau menurut saya Dan Asus ini Kalau menurut saya Tidak tebal Seperti Asus ROG yang lain Jadi dia agak tipis dikit Tapi benar-benar powerful Biarpun laptop ini Tidak terlalu tebal Dia tetap memakai Dua pendingin Jadi ada pendingin di sini Dan ada pendingin di sini Jadi benar-benar laptop ini Laptop gamer Karena memakai dua pendingin Jadi kalau pada waktu Kita main game Kedahan panas Laptop ini benar-benar Bekerja powerful Beda dengan laptop yang bukan gaming Kadang-kadang kita beli laptop A, B, C Merek apa saja Itu Baru itu kita nge-game Habis itu error Layarnya mati Indikator nyala Kena chipsetnya lagi Jadi mencegah overheating Di dalamnya Nah seperti itu Oke Buat agak-agak yang penasaran Dengan laptop ini Saya akan tes performa laptop ini Di game yang menurut saya Lumayan berat Yaitu The Witcher 3 Kita lihat Gimana performanya Gimana fpsnya Dan Gimana temperaturnya Oke Yuk kita lihat Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Oke Akan-akan sudah melihat Performanya seperti apa Benar-benar keren Benar-benar laptop dewa Kalau menurut saya Jadi kalau Akan-akan cocok Dengan rekomendasi saya Akan-akan bisa membeli laptop ini Kalau tidak cocok Akan-akan bisa membeli MSI, Alienware Atau merk Xenom Yang lain Banyak lah Macem-macem laptop seperti apa Dan terima kasih Buat Bayuska Karena sudah membeli laptop Di Kiosk Computer Semoga laptopnya awet Oke Saya Dedy Christian Di Kiosk Computer Channel Salam Teknologi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya